Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa kripto teman-teman di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Rudi Pramono Putra katanya minta dibahas soal koin bond Oke kita akan coba ulas ya hari ini koin bond ada di kisaran harga 63.400 rupiah market cenderung masih dalam posisi korektif hari ini terjadi penurunan sekitar 0,37 persen bond sendiri atau ban bridge itu ada di peringkat 4486 DC MC ini proyek apa ini adalah proyek berbasiskan dengan divay buat teman-teman yang belum tahu divay itu adalah layanan decentralized keuangan jadi itu mirip seperti perbankan teman-teman dimana di selanjutnya teman-teman bisa melakukan transaksi bisa melakukan pembelian aset ya di dalam divay tersebut kemudian teman-teman juga bisa melakukan staking atau pull atau earn ya istilahnya beda-beda setiap divay tapi biasanya intinya itu bisa teman-teman mendapatkan reward yield berupa koin ya kalau teman-teman melakukan staking full staking atau earn atau apapun itu di platform mereka jadi ini contohnya di platform dari ban bridge ini teman-teman bisa melakukan staking untuk koin DAI dan juga USDC dan masing-masing 90 dan 30 hari jadi kurang lebih itu teman-teman jadi jadi fungsinya itu buat layanan staking kemudian ada juga simpan pinjam atau boro boroing teman-teman bisa melakukan peminjaman aset ya nanti teman-teman balikin sama seperti di bank teman-teman kayak ngutang gitu kemudian sini ada trade yang bisa teman-teman pakai buat melakukan transaksi antar koinnya pertama masih teman-teman harus konekkan walet kalian dulu baru teman-teman bisa pakai fitur-fiturnya jadi kurang lebih itu sih yang namanya defy bagi teman-teman yang belum tahu tapi kebanyakan sih yang nonton channel ini pasti udah tahu jadi yang namanya project defy itu saingannya itu kayak AAV contohnya ada pancake swap ada uniswap itu bisa teman-teman compare satu-satu satu sama lain kalau teman-teman memang mau membandingkan protokol defy satu dengan yang lainnya seperti apa jadi gitu untuk supply maksimumnya untuk koin bond itu ada sekitaran 10 juta koin terus maksim yang beredar saat ini itu kisaran hampir 8 juta ya 7,9 7,9 juta koin sudah beredar jadi masih sekitar 20% lagi yang masih bisa di create buat kedepannya by the way 24 jam terakhir bond mengalami peningkatan volume sebanyak 697% cukup tinggi teman-teman ada ledakan tahu ada ledakan volume yang terjadi pada platform ini nah ini sih beberapa keunggulan ya buat solusi yang ditawarkan dari barnbridge sendiri kalau kita lihat dia baru baru aja upgrade sepertinya live now smart yield volume kedua jadi ada upgrade yang mereka lakukan terus peningkatan peningkatan yang terjadi adalah permissionless atau tidak terlalu banyak peraturannya fleksibel bisa ditarik kapan saja untuk borower untuk staking itu bisa lebih fleksibel buat sekarang terus juga uncorrelated ini seperti apa ya ya mungkin tidak tidak berkorelasi sama yang namanya fiat money kemudian integrate dia bisa terkoneksi dengan koin-koin yang lain teman-teman ataupun dengan fiat money berupa stablecoin di platform ini ini adalah governance token atau token tetak lola yang memang tugasnya atau fungsinya itu lebih kepada untuk mengoptimalkan project yang ada bergerak bergerak di blockchain ini ini bergerak di kontrak ethereum teman-teman kalau kita lihat dari pasarnya sendiri bond bisa dipendagangkan di banyak exchange seperti di Binance Coinbase Uniswap Kucoin terus Kraken Gemini dan kawan-kawan jadi banyak banget ya untuk likuidasi saya rasa sih nggak ada masalah karena memang listingnya di banyak exchange sehingga untuk volume perdagangan harusnya sih nggak nggak terlalu gimana-gimana terus kalau kita lihat dari holdernya sendiri yang paling banyak megang itu adalah ini dia punya kepemilikan sekitar 12% ini orang kita nggak tahu siapa terus yang kedua itu ada di wallet Binance sekitar 19% kalau di total ya mungkin 20% lah terus ada di arbitrum 1 ini sepertinya dalam posisi di staking juga terus ada di barn bridge ini sepertinya dalam posisi di lock di staking atau di full staking kemudian sisanya yang tersebar di berbagai macam wallet teman-teman jadi untuk penyebarannya sendiri sih paling ini aja yang yang mendominasi ya sisanya yang cukup desentral jadi baguslah terus kalau kita lihat dari keaktifan mereka di Twitter nggak terlalu aktif karena biasanya proyek-proyek berbasiskan Define memang nggak terlalu aktif sih biasanya karena kan proyeknya itu-itu lagi itu-itu lagi teman-teman jadi jarang sekali ada upgrade termasuk juga untuk koin ini paling dia ada acara nih di di tanggal 19-20 Juli ada konferensi dengan ethereum community jadi barn bridge ada di dalamnya ya mungkin ya mungkin akan ada pengaruh atau enggak yang kurang tahu juga teman-teman emm mereka nge-tweet nih 27 April mereka fokus ya soal reinventing our platform around novel credit marketplace protokol via 2 jadi intinya mereka lebih banyak fokus untuk pengembangan platform Define mereka terutama masalah borrowing dan juga real yield jadi ya stakingnya itu bakalan dibuat lebih menarik lagi buat teman-teman jadi mereka masih berfokus mengerjakan dari proyek ini yang ini ya biar nanti lebih kompetitif terus transaksi bisa dilakukan dengan banyak koin ataupun pilihan-pilihan full stakingnya lebih banyak lagi jadi intinya itu yang mereka kerjain buat sekarang lalu gimana untuk price action atau harganya bond hari ini ada di harga 4,3 dollar teman-teman Bitcoin masih dalam proses koreksi ya hari ini karena akan ada FOMC meeting nanti malam nanti dini hari jadi keputusan The Fed akan ditentukan nanti 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 dini hari jadi market agak sedikit bergejolak nih nih Bitcoin udah mulai kebanting lagi BTC dominance agak tinggi ya tapi sekarang udah terkoreksi dan altcoin semua pada tertekan sepertinya kalau kita lihat dari list di sini udah merah-merah semua nih altcoin kalau dari bond sendiri di timeframe daily teman-teman pergerakannya cenderung misterius menurut saya ya dia dalam bear market 2021 cenderung turun wajar kemudian di di Juni 2022 tiba-tiba dia nge-pump cukup signifikan itu kenaikannya sampai 800 persen terus ya terus pergerakannya justru sideways aja di biasa-biasa aja teman-teman dan sekarang progresnya masih bergerak dalam trend sideways sejak Januari kemarin sampai sekarang artinya apa artinya ya kita nunggu nunggu ada pump seperti ini lagi jadi kalau teman-teman mau masuk bond pertama harus sabar masuknya di fase-fase sideways seperti sekarang ataupun di fase yang ketika dia berada di level support ya dan jualnya adalah ketika dia nge-pump kayak gini tapi ini sifatnya sangat-sangat spekulatif kita nggak tahu pasti kapan dia bakalan nge-pump jadi kalau teman-teman yang suka spekulasi ya bisa aja teman-teman cicil di harga sekarang atau mungkin ketika dia turun ke tiga dolar teman-teman baru cicil itu juga oke karena dia masih cenderung bergerak sideways ya buat sekarang nanti jualnya ketika memang harganya udah bener-bener nge-pump ratusan persen baru teman-teman jual karena kalau menurut saya memanfaatkan momentum untuk bond ini agak sulit agak berat teman-teman kecuali kalau kita mau sabar hold gitu beli hold kemudian kalau bisa di staking jadi staking dan lihat aja harganya ketika dia naik teman-teman jual jadi jangan terlalu dipusingin teman-teman karena secara pergerakan sendiri dia cenderung plat ya kalau kita compare sama sama altcoin yang lain mungkin agak berbeda pergerakannya kayak Agix ini Agix menuncur turun nih kemudian Algo ini juga sama kurang lebih ya Bitcoin justru yang belakangan memang menguat sementara bond kelihatan sideways sideways aja nih belakangan jadi pergerakan chartnya cenderung agak beda agak stabil lah buat buat koin dari bond kemudian kalau jadi jangka waktu pendek di tm4 jam sendiri pergerakannya volatel teman-teman jadi sementara dia sempat nge-pump itu naiknya lumayan bisa 28% 30% begitu juga ketika momen pahamnya udah habis dia turun lagi nih jadi kecenderungan koin ini adalah dia bergerak sideways secara secara trend hanya saja di dalam jangka pendek ini sering terjadi pump and dump seperti ini ini level support buat teman-teman pantau di 4 dollar pas ya itu level support kemudian di bawahnya level 3 dollar ini major support bisa dibilang jadi kalau dia turun sampai 3 dollar itu udah aman sih buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi untuk untuk resistance terdekat paling masih di 6 dollar teman-teman masih jadi level yang belum ditembus ya sejak Januari kemarin jadi gitu aja buat bond dan satu lagi teman-teman ini ada masalah ya SEC isyaratkan defy termasuk sekuritas dan akan diregulasi jadi ini berita baru di 2000 di April tanggal 18 2023 SEC bakalan hawkis sama yang namanya defy jadi baik baik bond atau bond bridge atau defy yang lain AAV dan kawan-kawannya itu bakalan diregulasi kemungkinan jadi artinya akan ada pengetatan di dalamnya ini akan menyebabkan defy sendiri agak susit agak sulit buat berkembang itu aja deh semoga bisa bermanfaat jadi teman-teman silahkan timbang-timbang di informasi yang sudah saya sampaikan apakah positif apakah negatif atau gimana silahkan berikan komen kalau teman-teman punya pertanyaan dan ya gitu aja semoga bisa bermanfaat akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati